Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kemu lagi di Notalk N.O.Jabar Channel Hari ini saya bersama Kang Bro Sidgan Jampi Jadi harus pakai Bro walaupun Kang Milenial Jadi jangan lihat usianya tapi semangat mudanya masih Masih muda juga kok kayaknya Memang masih muda Memang masih muda juga Baru 55 Kang Sidgan ini ketua fraksi ya? Ketua fraksi Ketua fraksi PKB di DPRD Jawa Barat Sekaligus ketua pansus perda pesantren Yang minggu kemarin baru saja disahkan Dan kali ini kita akan ngobrol tentang proses perda pesantren Dari mulai di gagas kemudian dibahas dan sampai kemudian disahkan Juga di sebelah kiri Kiai Usama Katib Surya BWNO Jawa Barat Yang nanti akan ikut Membahas tentang poin Beberapa poin di perda ini Apa yang harus diperkuat Apa yang harus kita kawal betul Karena Pergub juga Masih belum lahir Dan Ini butuh pengawalan kita Bersama Saya mulai saja dari Kang Sidgan Pertama selamat Kang Sidgan Jadi Usahanya berapa bulan Dari proses awal sampai disahkan Kurang lebih 6 bulan 6 bulan akhirnya disahkan Jadi pesantren sekarang punya Payung hukum di tingkat provinsi Semoga ini nanti juga akan bisa Lebih memberdayakan dan mengembangkan Amin Sebalik lagi selamat Amin Bisa diseritakan Awal Gagasan Kegelisahan Sehingga kemudian Ini harus ada nih Perda pesantren Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya harus nyumbu jawab Pemirsa Boleh bebas Atau jamaah NU Jamaah NU Millennial Yang saya hormati Yang Mohon maaf saya gak mau nyebut kolonial Malama saya Yang saya Muliakan Yang saya taati Sahabat-sahabat santri Yusama Guru saya juga Khatib Syurya PNU Jawa Barat Kiai Saya ini Sekarang sebagai Sekretaris Dewan Syuro Alhamdulillah Jadi Kalau di NU itu namanya Khatib Kalau disana Sekretaris Masih tetap Sekretaris Dewan Syuro PKB Jawa Barat Intinya sama Tukang tulis Tapi tetap saya harus banyak belajar Sama beliau Dan terus belajar Baik Jadi Kalau saya cerita Sejarah Daripada Perda pesantren ini Harus Harus kita flashback Agak jauh Ketika Pemasangan Calon gubernur Waktu itu Jiri Tuhan Kamil Dan U'ur Zanul Ulum PKB ketika itu Menyodorkan Sembilan agenda Jabar lahir Batin Salah satu poinnya Yang menentukan kemenaknya Belum yang tidak berakte Dan 8.383 Lebih Pesantren Di Jawa Ambil 10.000 Bahkan terakhir Dapat informasi Dari Ritwan Kamil Bersedia Dengan pasangannya U'ur Menandatangani Sodoran dari kami 9 agenda Jabar lahir Batin Semacam kontrak politik Kontrak politik Itu yang sebenarnya Nah Di dalam perjalanan Setelah Pasangan ini Resmi menjadi Calon gubernur Dan wakil gubernur Jawa Barat Dalam rapat Akbar Atlo Kalau kami nyebutnya Silaturahmi Akbar Di Sabuga Saya ingat Ada pesan politik Yang disampaikan oleh Gubernur Sebagai sebuah janji Apa itu Bahwa Perda pertama Yang akan beliau Buat Ketika terpilih adalah Perda Pesantren Dan saya mengapresiasi Dengan Standing A Plus Hanya berdua Dengan Mas Imbar Yang Standing A Plus Saya tepuk tangan Endi Lala Dalam sejarah Perjalanan sejarah Yang nyambung Saya di DPRD Kemudian ini Pada bulan Juni 2020 Kemarin Akhirnya Dilaunching Di rapat Paripunakan Tentang rencana Pemprov Jawa Barat Membuat Raperda Pesantren ini Belum masuk Raperda Masih Raperda Masih Raperda Jadi Disampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat Dengan proses Regulasi yang ada Menyampaikan Pada Paripunakan Akan membentuk Perda Namanya adalah Penyelenggaraan Pesantren Perda Penyelenggaraan Perda Penyelenggaraan Raperda Penyelenggaraan Pesantren Akhirnya disepakati Dalam Paripurna Bahwa ini harus Segera kita bahas Dan seterusnya Proses selanjutnya Adalah Pembentukan Pansus Nah Ketika dalam Pembentukan Pansus Itulah Kemudian Saya melakukan Upaya politis Agar Pansus ini PKB Yang Menjadi ketuanya Lobby-loby Alot terjadi Beberapa saat Kemudian Alhamdulillah Padahal ini bukan Jatahnya PKB Sebagai pimpinan Pansus 7 ini Namanya Pansus 7 Karena ada Waktu itu ada Empat Raperda Lima Raperda Yang diusulkan Akhirnya Ya Kersanengkusti Allah Ya Akhirnya Dibersanya Sebagai ketua Pansus Dalam perjalanan Saya katakan tadi 6 bulan lebih Sebenarnya Tetapi dengan Hambatan Yang terjadi Saya santri Saya harus Belajar Dari semangat Dan tekat Masa Ini Harus Gol Dalam Hambatan Mohon maaf Misalnya Non alam Bencana non alam Musibah non alam Pandemi Covid-19 Itu sudah terjadi Jadi ketika kita Akan bahas Itu lebih banyak Zoom Ketika kita Akan ke Daerah Kita konfirmasi dulu On the spot Kesempatan Bisa tidak Belum lagi Kalau soal Debat-debat Tidak boleh Lebih dari Satu jam Rapat itu Dan seterusnya Ada yang Hambatan yang Lebih besar Adalah soal Cantolan hukumnya Payung hukum ini Hanya undang-undang Di atas Perda ini Sementara Kan mensyaratkan Misalnya ada Peraturan pemerintah Khusus Tentang Undang-undang Ini adalah Perpres Peraturan presiden Tetapi Di bawahnya Harus ada PMA Peraturan menteri agama Liding sektor yang terkait Peraturan menteri agama Ini belum Ada Seiring berjalannya Waktu Kita balik Cara kerjanya Kita kunjungan dulu Kepesantren On the spot Melihat bagaimana Pesantren Hari ini Pesantren kekinian Dan bukan Bukan hanya Jawa Barat Tetapi juga Di Provinsi lain Kita pernah Ditolak Kunjungan kerja Ke Jogja Ke Kerapyak Itu gak mau Karena Lagi lockdown Akhirnya Kepandangan Termasuk juga Kita belajar Kepada Provinsi AC Karena disana Sudah ada Pardah Tentang Pendidikan Daya Termasuk Disana juga Dinasnya Sudah ada Tapi bukan Karena undang-undang Pesantren Kalau disana Tapi gak apa-apa Kita ikut Belajar disana Dan seterusnya Nah Dalam perjalanan Yang cukup panjang Ini Kemudian segala Upaya Kita lakukan Karena Dua cita-cita Bagi diri saya Secara Misi Mohon maaf Kalau saya sebut Misi Kepartian Misi KN1 Bahwa Perda ini Harus jadi Sebagai Perda yang Monumental Perda pertama Yang ada Setelah undang-undang Di dunia Setelah undang-undang Pesantren lahir Ini harus Perda pertama Bahkan betul Jadi ini harus jadi Perda yang Pertama sedunia Yang mengurus Pesantren Saya ingat ketika Emil Gubernur Emil kemarin Memposting Pengesahan Perda Pesantren Di kolom komentar Instagramnya Ada yang Bukan keberatan Apa ya Menyebut Jangan bilang yang pertama Sudah ada Aceh Dan Ada balasan Dari Mungkin Gubernur lupa Bahwa konteks Aceh beda Ya Itu yang makanya Saya sering menyebut Ini perda yang harus monumental Perda pertama Di seluruh Indonesia Setelah Adanya undang-undang Satre Maska undang-undang Satre Ini yang benar Ini yang betul Yang kedua bahwa Perda ini harus Komprehensif Komprehensif Dalam pengertian apa Isinya itu harus Menyeluruh Harus Meng-cover Semua kepentingan Makanya ketika Dalam kesuasana pandemi Seperti itu Sambil menunggu Perpres dan PMA Peraturan Menteri Agamanya Lahir Ada Kita itu tetap dorong Tetapi kita juga melakukan Upaya lain On the spot Santre Tadi saya sebutkan Kemudian mendengar Dengan dua telinga kita Barangkali kalau Kiyosama Secara formal Waktu itu tidak terhadiri Tapi fisik sitcom Pernah hadir Pernah hadir Dan saya menyerap Secara pribadi Apa namanya Aspirasi yang ada Dan seterusnya Termasuk juga ke luar Jadi disamping monumental Juga Harus komprehensif Ini yang kemudian Kita berbeda dengan Jawa Timur Dan Lampung Dua ini sudah Memiliki Draperdanya itu Tetapi Dua Dua Daerah ini Melakukan evaluasi Konsultasi dulu Konsultasi dulu ke dagri Konsultasi tentang Bagaimana Apa yang harus diatur Dan seterusnya Legal draftingnya ya Betul Kita kebalik Logikanya kita kebalik Kita ke pesantren dulu Kita mendengar Banyak Kalau istilahnya sih Daftar Isian masalahnya itu Kita Rangkum dulu Inilah kemudian Alhamdulillah Dengan semua Kemudahan yang diberikan Allah Perda ini lahir Sebelum Jawa Timur Dan Lampung Menuntaskan Perda Pesantren ini Alhamdulillah Ini Kalau tidak salah Kalau salah Kalau tidak salah Di Pancos itu Yang turun Ketua-ketua fraksi Sebenarnya Kalau tidak salah Atau mayoritas Ada beberapa Ketua fraksi Yang memang Masuk di Pancos Tidak semuanya Itu kebetulan Atau memang Karena memandang Wah ini urgen nih Soal pesantren nih Kita harus Kawal betul Semua pada berpikirnya Memang seperti itu Atau memang kebetulan Ini yang ditugaskan Ketua fraksi Saya tidak Tahu persis Karena tidak terungkap Adalah secara formal Walaupun informal Tapi saya ingin tegaskan bahwa Komitmen PKB Terhadap Perda ini Total Totalitas Makanya Saya sebagai Ketua fraksi Dan waktu itu Sebagai sekretaris DPP PKB Jawa Barat Saya harus masuk Bahkan lebih jauh Tanpa izin Ke roh isyuriah Ke PWNU Harus kita ambil Karena prosesnya sangat Cepat waktu itu Nah ada yang menjadi Catatan betul Buat diri saya Dari istri samitadi Monumental Yang pertama itu Yang pertama itu cita-cita saya Agar ini bisa ditetapkan Sekitar bulan Oktober Ini sebagai kado istimewa Buat Hari Santri Nasional Tetapi ternyata Tetapi ternyata Molor Saya memintakan Akhirnya karena molor Kita memintakan Perpanjangan Masa kerja Pansu 7 Tapi ya inilah Semuanya Allah Memudahkan jalan Kanwil kemenang Jawa Barat Sebagai Teman bicara pertama Itu adalah Junior saya Di alumni Babakan Cewaringin Pak Adib itu Ke atas kita butuh juga Teman bicara Sekarang akademik Dan seterusnya Secara gila Pak Waryono Alumni Babakan juga Santri lah Padamela Sama saja santri Termasuk juga Ya kalau Dari usia Pak Dirjen itu adalah Junior Dari usia Aliramdani Prof. Aliramdani Ini kan Jadi ke atas itu Secara komunikasi Untuk konten ini Allah mudah kan Ada sambungannya semua Dan Dari semangat terus Kita lakukan Alhamdulillah Alhamdulillah Di perjalanan juga Akhirnya PMA nya itu Sudah lahir Tapi PR Presnya Belum Tapi karena Bukan syarat Akhirnya Bisa ditetapkan Per Satu Februari 2021 Kalau Kalau Nguber hari Santri Tidak Turber Satu Disahkan Itu masih Jadi kado Hari lahir Laino 31 Itu dia Berkahnya Karena kita Karena kita santri Tadim sama Kiai Dan Tempat Bernaunya Para Kiai Itu adalah Nautatul Ulama Ndilalah 31 Januari Itu adalah Harlah Harlah Ke 95 Nautatul Ulama Ya sudah Perda ini kami Persembahkan Melalui PPNU Sebagai Mudah-mudahan Diterima sebagai Kado Ke 95 Nautatul Ulama Allah Ya Masya Allah Terima kasih Keusama Komentarnya Tentang Perda Mungkin Kalau versi Yang disahkan Kita juga belum Baca Keusama Sepertinya Belum Baca Tapi Setidaknya Dari pembahasan Yang sudah Berjalan Keusama Sering dimintain Pendapat Terutama Sama Gangstron Ada Apa ya Saya kira Bukan keberatannya Tapi Kesan Atau Pendapat Keusama Tentang Perda Apakah Sudah Ideal Atau Misalnya Ada Kurang-kurang Misalnya Terima kasih Bagi Saya Pertama Ingin Menyampaikan Selamat Kepada Ketua Pansus Yang telah Sukses Menggulukan Perda Tentang Pesantren Jawa Barat Dan Jauh-jauh Sebelumnya Memang Naskah Akademiknya Sudah Pernah Saya Ikuti Karena Pak Wakil Gubernur Waktu itu Membuka Rapat Secara Virtual Dengan Warah Masyayikh Pimpinan Pondok Pesantren Sejawa Jawa Barat Dipimpin Sama Wakil Gubernur Dan Naskah Akademiknya Nah ini Secara Teknis Politis Salah Atau Tidak Saya Kurang Paham Karena Ini Sebetulnya Bagian DPR Legislatif Untuk Menangani Hal ini Tapi Waktu itu Memang Pernah DPRD Disana Kami Para Masyayikh Sudah Pernah Membacanya Kena Ikut Merapatkan Hal itu Karena Keinginan Pemper Waktu itu Koron Katanya Sebelum Masuk DPR Ini Ya Bagaimana Saling-saling Menyempurnakan Agar Nanti Rancangan Itu Laskah Akademik Itu Bisa Ditambah Dikurangi Demikian Rupa Nah Kemudian Kami Ikuti Semua Itu Dan Saya Menyampaikan Pada Waktu itu Pak Wakil Gubernur Salam Hormat Kepada Pak Gubernur Segenap Pimpinan Daerah Jawa Barat Bagi Dunia Pesantren Luar Biasa Minangka Ada Matahari Baru Yang Terbit Dari Ufuk Timur Menerangi Memberikan Cahaya Kepada Dunia Pesantren Dengan Adanya Rancangan Perda Itu Ya Raperda Tentang Pondok Pesantren Ini Harapan Hidup Lebih Semangat Harapan hidup Bagi Pesantren Ya Luar Biasa Semoga Dan Saya Berharap Kami Berharap Bahwa Dengan Nanti Apabila Raperda Ini Menjadi Perda Betul-betul Pondok Pesantren Akan Tumbuh Dengan Subur Tumbuh Dengan Sebaik Sebaik-baiknya Menjadi Pondok Pesantren Menjadi Branding Utama Di Provinsi Jawa Barat Yang Koron Simbolnya Branding Adalah Jabar Juara Lahir Batin Maka Dengan Perda Pesantren Ini Saya Berharap Dunia Pesantren Kedepan Lebih Baik Yang Perlu Difahami Bahwa Pesantren Itu Tipikalnya Macem-macem Beda-beda Antara Satu Dengan Yang Lain Yang Pertama Pesantren Jawa Barat Itu Basicnya Sangat Kuat Nilai Kesejarahannya Sangat Tua Sangat Konkret Karena Nahdutul Ulama Itu Didirikan Oleh Pesantren Bukan NU Mendirikan Pesantren Tapi Pesantren Pesantren Inilah Ada Sebelum Adanya NU Dan Para Masyayih Pesantren Inilah Kemudian Mendirikan NU Beda Mohon Maaf Dengan Ormas Ormas Sekarang Ormas 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 Yang Lain Ada Ormas Dulu Baru Ormas Mendirikan Pesantren Pokoknya Di luar NU Saya Enggak Menyebut Nama Ormas Di luar NU Ormas Mendirikan Dulu Baru Ormas Mendirikan Pesantren Kalau NU Tidak Pesantren Dulu Mengakar Semikian Kuat Baru Masyayih Pesantren Ini Ashab Mahahid Berkumpul Mendirikan Nah Tolong Ulama Nah Ini Maka Eksistensi Pesantren Yang Berbasis NU Itu Jelas Lebih kuat Lebih Dominan Kemudian Karakteristik Orang NU Itu Sampai Hari Ini Tetap Tawatu Andap Hasor Tidak Menampilkan Profil Tapi Betul-betul Lalu Profil Sehingga Banyak Yang Bersifat Inklusif Apa Eksklusif Ya Eksklusif Pesantren Ada Di Perkampungan Tetapi Pembinaan Tadak Para Santri Itu Luar Biasa Nah Maka Disinilah Timbul Beberapa Tipikal Pesantren Ada Pesantren Yang Murni Hanya Kajian Kitab Kitab Salaf Mereka Eksklusif Banget Tidak Muncul Keluar Tidak Menampilkan Apa Apa Tetapi Nilai Binaan Didikan Edukasinya Terhadap Menciptakan Santri Santri Yang Berilmu Berakhlak Ilmunya Bermanfaat Luar Biasa Banyak Ada Pesantren Kemudian Bersamaan Dengan Pengajian Pengajian Kitab Kuningnya Tetapi Juga Mendirikan Sekolah Sekolah Formal Madrasa Madrasa Ibtidaiya Sanawiyah Aliyah Bahkan SDIT Semacam SMP SMA SMK Dan sebagainya Ini Pesantren Tipikal Ini Biasanya Akan Lebih Banyak Move Keluar Jadi Inklusif Tidak Eksklusif Lagi Sampai Ada Pesantren Yang Tidak Memahami Dunia Kekinian Medsos Itu Enggak Faham Ini Padahal Pesantren Tua Yang Sudah Menghasilkan Alumni Yang Banyak Tetapi Dalam Dunia Kekinian Kurang Bisa Mengikuti Termasuk Upload Termasuk Upload Termasuk Begitu Ini Ada Sehingga Jika ada Program Pemerintah Umpamanya Oppop One Pesantren One Product Ketinggalan Nah Itu Ketinggalan Karena Yang Diperoleh Bagi Pesantren Yang Kemudian Sistem Komunikasi Medsos Sudah Demikian Rupa Nah Ini Maka Kalau Itu Belum Tersentuh Nanti Kasih Mereka Lagi Di Perda Maka Perkub Itu Kita Kawal Bagaimana Pesantren Pesantren Yang Berbacem Tipikal Itu Semuanya Bisa Terangkum Semuanya Bisa Disengguh Oleh Perkub Sehingga Perkub Perkub Juga Pernah Itu Rancangannya Itu Naskah Terdekat Pernah Didapet Melalui Masyayih Beberapa Hal Juga Saya Masih Masukkan Sampai Akhirnya Dibentuk Disana Ada Rencana Pembentukan Dewan Masyayih Dewan Masyayih Itu Nanti Dari Para Ashab Mahi Mengasuh Pengasuh Pesantren Berkumpul Dalam Satu Wadah Dewan Masyayih Menjalani Silatul Rohim Dan Juga Mungkin Nanti Dalamnya Bagaimana Merancang Kurikulum Pesantren Ala Jawa Barat Ini Seperti Apa Menuju Jawa Barat Cuara Lahir Batin Kemudian Dan Lain Sebagainya Banyak Yang Dibahas Disana Termasuk Ada Unsur Seksi Bagian Bagian Dari Kepengurusan Dengan Masyayih Diantaranya Ada Asyasa Ada Seksi Tentang Bidang Politik Artinya Politik Yang Dimahasana Bukan Politik Formal Yang Berhafiliasi Kepada Partai Politik Tapi Siasa Disini Bagaimana Siasa Menyesuaikan Program Dan Kurikulum Pesantren Kepada Dunia Kebangsaan Jadi Bukan Afiliasi Kepada Partai Politiknya Sebab Kalau Afiliasi Partai Politiknya Itu Saya Mencoba Meluruskan Karena Pak Wakil Gubernur Menghadapi Seperti Itu Saya Menyatakan Waktu itu Boleh-boleh Saja Tapi Garis Garis Hitung Harus Jelas Kalau Afiliasi Pada Politik Perbedaan Pilihan Pilihan Khawatir Nanti Dewan Masyai Malah Pecah Jangan Bawa Ke sana Jadi Kalau Politik Berpikirnya Bahwa Segala Sesuatu Memang Mengandung Politik Dihantara Sebab Itu Memang Hal-hal Yang Terkait Dengan Politis Orang Melakukan Pendekatan Dengan Politik Yang Baik Bisa Berhasil Merayu Dan Sebagainya Kalau Politik Merayunya Tidak Bisa Jadi Politik Dalam Artian Begitu Jadi Siasat Yang Bagaimana Untuk Pengembangan Pondok Pesantren Jadi Yang Yang Pertama Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Kang Sitkon Ya Pondok Pesantren Merasa Bahagia Mentari Telah Terbit Untuk Dunia Pesantren Mudah-mudahan Tidak Tertutupi Mendung Gitu Di perjalanan Itu Tapi Betul-betul Akan Terus Bersinar Dan Dunia Pesantren Jawa Pesantren Maju Sebab Jumlah Pondok Pesantren Di Jawa Pesantren Lebih Banyak Daripada Jawa Timur Jawa Tengah Dari Aspek Kuantitas Banyak Dari Aspek Kualitas Nah Ini Yang Perlu Kita Pikirkan Makanya Harus Dibangun Sinkronisasi Antaranya Perda Dengan Pergub Untuk Bersama-sama Memajukan Pemimpin Jawa Barat Menuju Jawa Barat Jawa Menarik Soal Dewan Masayih Kalau Nggak Salah Di Perda Sudah Nggak Ada Nah Mungkin Bisa Di Di Pergub Kalau nggak salah Bukan di Perda Di Pergub Saya nggak tahu Nanti prosesnya Apakah Pergub Itu Nanti Bisa Menambah Hal yang Belum ada Di Perda Atau Murni Harus Penjabaran Dari Perda Mungkin Kang Sen Bisa Mengelaborasi Lebih Jauh Tentang Itu Kalau nggak salah Karena beberapa kali Saya juga ikut diskusinya Tentang Perda Berkali-kali Dalam diskusi Itu Fasilitasi Termasuk dulu Yang sering Digugat Bukan digugat Apa ya Disalahpahami Itu soal Kata-kata Pembinaan Saya nggak tahu Apakah itu masih ada Kata Pembinaan Atau Diganti dengan Pengawasan Pengawasan Pesantren jawa sih Pesantren jawa sih KIAI Dibina Ini kan Itu Yang terkait Dengan Penanganan pandemi Di Pondok Pesantren Memang Waktu itu Saya Termasuk Yang paling banyak Dapat Telepon Dapat WHA Dari Masyair Karena disana Ada poin-poin Apabila Tidak Menjalankan Protokol Kesehatan Maka Pengasuh Dikenakan Sanksi Dan ini Luar biasa Dan Saya Alhamdulillah Bisa Menyampaikan Kepada Wakil Gubernur Kepada VHV Yang lain Dan Akhirnya Dihapus Dihapus Ada soal Sanksi Karena Banyak KIAI Yang Protes Pemprov 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 Pemberi Bantuan Malah Menyangsi Padahal Pada Waktu Rapat Bahwa Keputus Menyampaikan Bahwa Tidak Mungkin Pemprov Itu Akan Memberikan Sanksi Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Ini Sangat Tidak Etis Ini Hanya Bahasa Hukum Tapi Para Masyai Para KIAI Pondok Pesantren Tidak Bisa Menerima Sehingga Cukup Rame 3-4 Hari Waktu Itu Langsung Alhamdulillah Dihapus Bahasa Hukum Bukan Hukum Restoratif Saktok Seperti Seperti Apa Fasilitasi Dan Afirmasi Yang Akan Di Wadai Oleh Bardain Untuk Pesantren Apa Nanti Tidak Tabrakan Misalnya Dengan Fungsi Kemenat Dengan Direkturan Pesantren Dengan Yang Sos Misalnya Yang Juga Mengurus Pesantren Yang Bantuan Bantuan Sosial Untuk Pesantren Apa Nanti Tidak Tabrakan Atau Ada Lembaga Sendiri Nanti Di Bardain Jawabannya Adalah Saling Melengkapi Dari Pusat Misalnya Melalui Kemenat Turun Kementerian Agama Dari Jawa Barat Berarti Melalui APBD Termasuk Juga Kau 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 Pesantren Sehingga Saling Melengkapi Namanya Di Pesantren Kalau awalnya Penyelenggaraan Saya Waktu itu Mengusulkan Pengembangan Ini Sekarang Sudah Sudah Difasilitasi Apa Namanya Hasil Evaluasi Dari Dari Namanya Dirubah Yang Menggambarkan Sebagai tugas Daripada Provinsi Jawa Barat Yaitu Fasilitasi Penyelenggaran Pesantren Saya Rada ngotot Kemarin Fasilitasi Penyelenggaran Dan Pengembangan Pengembangannya Tetap Dimasukkan Tapi Karena Pada Hasil Evaluasi Terakhir Dari Dageri Sebagai Given Akhirnya Kita Terima Dalam Perkembangan Nanti Kita Sambil Lihat Jadi Sebenarnya Fungsi Perdaya Ini Hanya Mengatur Dua Hal Dari Fungsi Pesantren Menurut Undang-Undang Fungsi Pesantren Itu Ada Fungsi Pendidikan Fungsi Dakwah Dan Fungsi Pemberdayaan Nah Sementara Untuk Yang Fungsi Pendidikan Ini Masih Domainnya Jakarta Termasuk Tadi Soal Kurikulum Itu Masih Given Masih Kita Harus Terima Dari Jakarta Dari Kementerian Agama Nah Sementara Dakwah Dan Pemberdayaan Ini Yang Kemudian Harus Hadir Pemprov Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah Bagaimana Dakwah Itu Kemudian Berkembang Dalam Nauan NKRI Harga Mati Namun Kita NKRI Harga Mati Bagaimana Dakwah Ini Dalam Koridor NKRI Bagaimana Itu Difasilitasi Termasuk Pengembangannya Yang Kedua Soal Pemberdayaan Pemberdayaan Pesantren Dan Masyarakat Di Sekitarnya Bagaimana Ini Kemudian Difasilitasi Ada Akses Dari APBD Ekstrimnya Berapa Persen Buat Pengembangan Pesantren Untuk Jawa Barat Ini Kalau Pendidikan Misalnya 20% Dari Sudah Dilansah Dari APBD Jawa Barat Bagaimana Pesantren Berapanya Sabraha Persen Tegasnya Tetapi Kita Maksud Yukuri Bahwa Perda Ini Sudah Mengafirmasi Pemberdayaan Pesantren Mengakui Fungsi Refungsi Pemberdayaan Terakhir Fungsi Fasilitasi Dari Pemberdayaan Teknisnya Seperti apa Termasuk Dewan Masai Kalau Kemarin Kita Berdebat Panjang Soal Itu Ini Ada Lembaga Namanya Bukan Dewan Masai Tetapi Sifatnya Ad-hoc Mewakili Pesantren Yang Kemudian Misalnya Tiap Masa Tertentu Kemudian Bergilir Berganti Tugasnya Adalah Mengawasi Kedalam Bagaimana Kemudian Mengembangkan Dari Dalam Pemprov Memfasilitasi Tadi Seperti Itu Teknis Seperti Apa Ini Nanti Adanya Di Pergup Betul Kata Beliau Ya Harus Kita Awal Bahkan Kalau Istilah Saya Kemarin Pengawalannya Adalah Terbentuk Perda Sebagai Santolan Dulu Tapi Pengawalan Berikutnya Adalah Mengawasi Pelaksanaan Dari Perda Ini Sendiri Termasuk Teknis Pelaksanaan Aturan Utanan Yang Ada Di Pergup Ini Bagaimana Bisa Kemudian Bisa Diterima Sesuai Dengan Cita-cita Kita Bersama Hadirnya Perda Santren Jadi Tugas Belum Selesai Belum Selesai Justru Yang Teknis Nanti Itu Di Pergup Termasuk Misalnya Soal Tadi Yang Ad Isinya Dari Pesantan Semua Tunggsel Semua Stakeholder Fungsinya Seperti Apa Ini Berarti Emang Harus Di Masih Panjang Ini Tugas Gita Pohon Doanya Dari Tiga Fungsi Dewa Ini Baru Terlaksana Satu Khusus Tentang Saten Baru Melahirkan Perda Saya Bersama Tim Pansus 007 Kebetulan Namanya Hebat Baru Soal Legislasinya Baru Legislasinya Bagaimana Kita Membuat Anturan Sementara Fungsi Anggaran Kacan Fungsi Pengawasan Harus Dilanjutkan Jadi Masih Dua Tugas Kedepan Ini Yang Memang Berat Saya Kira Perlu Kerjasama Semua Stakeholder Untuk Mengawal Kalau Saya Perbadi Sering Ditanya Teman 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 Yang Punya Pesantaran Kecil Ini Memang Perda Ada Fungsinya Mas Saya Bilang Kita Lihat Saja Nanti Tapi Maksudnya Fungsinya Seperti Apa Ya Dalam Soal Yang Paling Konflik Ajalah Misalnya Soal Bantuan Apakah Dengan Perda Ini Bisa Memastikan Keadilan Itu Lebih Terjaga Misalnya Atau Hanya Kayak Dulu Misalnya Itu Itu Aja Yang Dapat Atau Tergantung Koneksi Tergantung Siapa Yang Bawa Atau Dengan Perda Ini Jadi Payung Yang Bisa Menjamin Bahwa Semua Mempunyai Kesempatan Yang Sama Nah Itu Yang Perlu Dikawal Itu Yang Itu Jadi Jangan Sampai Yang Dapat Itu Hanya Pesantren Yang Punya Koneksitas Tadi Saya Sampaikan Bahwa Banyak Pesantren Yang Eksklusif Padahal Mereka Pesantren Sangat Sangat Bantuan Jadi Paling tidak Pertama Ada Pengakuan Formal Dari Pemerintah Tentang Eksistensi Pesantren Ini Sudah Lumayan Afirmasi Afirmasinya Di sana Sudah Sudah Berarti Sudah Ada Pengakuan Eksistensi Pesantren Itu Ada Nah Tinggal Pengawalan Kita Nanti Bagaimana Agar Semua Pesantren Itu Merasa Memperoleh Keadilan Memperoleh Keadilan Saya Juga Pernah Ikut Rapat Virtual Dengan Saya Pada Waktu Yang Terkait Kami Protes Tentang Opop Itu Kenapa Opop Itu Luar Biasa Mereka Maju Cara Ekonomi Sementara Pesantren Yang Lain Yang Pantas Tapi Belum Dapat Itu Ternyata Kena Satu Koneksitas Yang Kedua Kena Memang Informasi Yang Terlambat Kena Faktor Nah Kedepan Kita Bersama Bagaimana Pesantren Dalam Kedudukan Yang Sama Jangan Sampai Satu Yang Lain Menjadi Ada Kejurigaan Ada Surudon Nah Ini Yang Harus Kita Buang Maka Bagaimana Peroposan Kedepan Memperoleh Perhatian Sama Di Pemprog Karena Waktu Saya Sempat Dalam Kesempatan Pembahasan Ketika Ada Di Undang Soal Di Pertanya Ada Semacam Akreditasi Jadi Nanti Ada Kategori ABC Saya Bilan Jaminannya Apa Kalau Ada Akreditasi Misalnya Yang Masuk Kategori A Misalnya Otomatis Dapat Bantuan Gak Usah Proposal Proposal Lagi Misalnya Gak Seperti Itu Gak Dalam Artian Ini Ada Reward Ini Yang Harus Kita Cermati Di Perbu Karena Sebagai Peraturan Teknis Kalau Saya Yang Ditanya Tadi Oleh Pengasuh Kondok Santren Fungsi Perda Sebenarnya Bukan Fungsi Yang Ditanya Saya Kira Itu Manfaat Ketika Ditanya Soal Manfaat Pasti Ini Sesuai Dengan Cita Cita Kami Di Pansus Bahwa Agar Pesantren Ini Betul Manfaat Itu Dirasakan Soal Keadilan Misalnya Keadilan Melalui Klasifikasi Pesantren Nanti Kedepannya Dan Terusnya Yang Yang Paling Ingin Saya Tekankan Bahwa Kenapa Disebut Manfaat Betul Karena Ini Liding Sektor Itu Bukan Hanya Satu Bidak Satu Biro Kalau Kemarin Biro Yansos Yang Bang Sos Sekarang Tidak Semua Harus Merasa Bahwa Ini Liding Sektor Dan Harus Mengerti Dari Awal Harus Memiliki Ke Apa Namanya Keberpihakan Afirmasi Contoh Kata Kaya Kalau Misalnya Kaya Santrinya Sudah Di atas Seribu Kemudian Dari Dinas Kesehatan Melihat Wah Ini Sanitasinya Masih Kurang Apa Yang Bisa Dilakukan Oh Perlu Ada Satu Bentuk Klinik Misalnya Atau Balai Kesehatan Dimana Disitu Minimal Ada Seorang Mantri Kesehatan Misalnya Suku Sudah Ya Silahkan Langsung Memfasilitasi Itu Termasuk Akses Jalanya Entah Terlalu Sempit Entah Masih Ombak Banyu Bina Harga Turun Termasuk Dinas Informasi Wah Kata Lambat Terus Nih Mesantren Dicerbon Nih Mesantren Nih 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 Kebahagiaan Bagaimana Disitu Misalnya Ada Fasilitas Pelatihan Soal Telekomunikasi Informasi Pokoknya Digitalisasi Harus Juga Masuk Pesantren Ya Karena itu Bagian Daripada Konsekuisi Perda Persis Ini yang Saya katakan Perda Ini Manfaatnya Sangat Besar Soal Tadi Klasifikasi Pesantren Ada yang A Grid A Grid B C Memang Suatu Fakta Yang Tidak Bisa Kita Hindari Cuman Mungkin Yang Menentuk Siapa Reward Ketika Masuk A Ini Reward Ini Yang Kemudian Saya Katakan Tadi Fungsi Pengawasan Soal Reward Berarti Fungsi Penganggarannya Juga Tapi Harus Dibali Kalau Menurut Saya Setara Kibadi Saya Tidak Bisa Masuk Mengintervensi Terlalu Jauh Harus Dibalik Kalau Misalnya Pesantrenya Grid A Grid A Luas Sudah Sekian Belas Hektare Santrenya Sekian Ribu Grid A Artinya Itu Fakta Pesantrenya Sudah Bisa Mandiri Fasilitasi Dari Pempro Dari APBD Ya Kira Kira Dibalik Yang Gede Itu Harus Yang Grid Berikut Capa Menurut Itu Adilnya Tapi Bahwa Itu Harus Diatur Sehingga Apa Of course Di Pergub Itu Makanya Kang Watim Gub Ini Saya Sebut Aja Istilah Saya Ini Watim Gub Bisa Kita Cermati Soal Pergub Nanti Kita Dari Fungsi Dewanya Juga Akan Menghasil Itu TAP Diajak Giai TAP Secara khusus Belum pernah Bicara Soal Bessantren Jadi Kalau rapat Itu Belum Pernah Bagaimana Merespon Perda Bessantren Kemudian Rapat Secara khusus Belum Belum pernah Soalnya Ada Khawatiran Tiba Tiba Dalam Tanda Petik Dibajak Oleh Tim Mungkin Gubernur Gatau Juga Bisa Bisa Terjadi Jadi Menurut saya Pergub ini Harus Menanggu Semua Ini Bahasa Yang saya Publish Harus Menanggu Semua Tidak Satu Afiliasi Oleh Masa Tentu Saja Jadi Maaf Ketika Kami On the spot Pesantren Itu Semua Pesantren Dengan Basis Afiliasi Itu Kita Datangin Semua NU Nya Iya Muhammadiyah Nya Persis Nya Iya Yang Tidak Kita Temu Ya Ahmadiyah Mohon Nih Tanda Jadi Semua Semuanya Kita Lihat Dan Harapannya Karena Masyarakat Kita Dijau Bari Tanda Pro Laris Itu Juga Harus Menjadi Bahan Pertimbangan Di Pergum Betul Jangan Sampai Ada Kecemburuan Dan Saya Yakin Tidak Ada Karena Memang Akan Mempertimbangkan Contohnya Juga Perda Itu Kemudian Bahwa Fasilitasi Dari Temprov Ini Harus Betul Betul Dirasakan Keadilannya Dan Yang Paling Penting Adalah Untuk Pengembangan Pesantren Dijau Untuk Melawan Konon Dijau Radikalismenya Paling Tigi Jadi Kita Tonjolkan Disitu Bahwa Pesantren Semuanya NKMD Dan Bagi saya Tetap Harga Mati Oke Nggak Terasa Sudah 30 Menit Masih Banyak Yang Ingin Kita Biar Bersambung Kalau Sandiwara Radio Itu Harus Bersambung Betul Karena Nanti Kita Lihat Perkembangan Pergubnya Seperti apa Sambil Menunggu Teks Perdanya Selesai Dicetak Sehingga Kita Bisa Baca Nambahin Sedikit Jadi Semua Rangkaian Tadi Itu Nikmat Semuanya Seolah-olah Kebetulan Padahal Ini Takdir Allah Ada Satu Hal Lagi Saya Sampaikan Sesuai Dengan Cinta-cinta Perda Ini Sudah Dikasih Nomor 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 Perda Nomor Satu Tahun 2021 Ini yang sangat penting Ditetap hanya Tanggal Satu Jadi Serbah Satu Nomor Satu Nomor Satu Tahun 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 Gest Tahun Pitjil Sex Tahun Nah Sementara Nomor Pesantren juga anak ya? Karena pesantren ini sejarahnya juga gak bisa dibuat main-main Sebenar lagi kita juga memperingati hari bahasa Indung Internasional Bahasa Ibu Internasional Dan kalau bicara-bicara soal bahasa Ibu, pesantren adalah benteng terakhir bahasa Ibu Ngalogat-nggalogat di pesantren itu kan masih pakai bahasa Sunda lemes, bahasa Jawa lemes Dan itu di luar sudah banyak yang hilang Bahasa yang dulu pernah ada di pesantren terpelihara Belum soal pendidikan karakter dan macam-macam Dan ini kita sambut peredah pesantren ini nanti pergubnya kita kawal bareng-bareng Soal detail-detail peredahannya nanti kita minta Boleh, sangat bisa Dan terakhir sekali saya ingin menyampaikan di forum ini Terhadap semua yang sudah membantu terlaksananya Lahirnya peredahannya Terutama sekali adalah untuk guru-guru kami Di Pesantren Termasuk juga yang sudah kita kunjungi Masya Allah Kita tidak bisa hanya mengucapkan Tetapi Bisa memohon kepada Allah agar menurunkan pahala buat semuanya Amir Pahala Terima kasih Orang sibuk ketua fraksi Ketua Pansus Sekretaris Suroh Tapi masih menyempatkan ke Bawanya Terima kasih Terima kasih Kang Ajengan Itu istilah kami di kami sekarang Kang Ajengan Kang Ajengan ya? Kalau Kang buruh itu untuk tantrit Oh Siap-siap Jadi jajarannya Kang Ajengan Terima kasih Keusama sudah berlumah di obrolan tentang peredah pesantren Nanti kita akan ketemu lagi Sudah soal peredah pesantren Dengan pembahasan yang lebih detail dan lebih dalam Untuk edisi pertama ini memang baru ngobrol soal Proses-proses yang sudah ditempuh Sekali lagi terima kasih Siap-siap Sampai ketemu Pemirsa NO Jabar Channel di Nutok selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kang Ajengan Ya Atenun 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 Terima kasih